Jejak burunan kasus korupsi Harun Masiku terdeteksi berada di Indonesia. Mantan calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan itu sudah lebih dari 3 tahun ini diburu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga Interpol. Investigasi yang diterima oleh Divisi Hubungan Internasional Polri menyeruak di mana Harun Masiku ternyata terlacak di tanah air lewat data perlintasan antar negara. Hal ini dilontarkan oleh Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Paul Krishnamurti. Menurut beliau setelah keluar negeri Harun Masiku kembali ke dalam negeri dan bersembunyi di tanah air. Lantas mengapa Harun Masiku juga tidak tertangkap hingga saat ini Pemirsa? Untuk membahasnya nanti akan bergabung bersama kami ada mantan ketua KPK Abraham Samad dan juga saat ini sudah bergabung bersama kami ada penasihat ahli Kapolri yaitu ada Irjen Paul Purnawirawan Arianto Sutadi. Saat ini yang sudah bergabung Pak Arianto Sutadi. Selamat sore Pak Arianto. Selamat sore. Pak Arianto, kenapa ini sulit sekali untuk menangkap Harun Masiku? Sudah ketahuan sering bolak-balik di lintas antarbatas negara Indonesia begitu. Saya hanya penonton di sini ya. Saya bukan polisi, saya bukan KPK. Jadi saya nggak bisa menjawab kenapa sulit sekali. Nah itulah kenyataan yang ada. Tapi yang namanya burun nggak ketangkep-ketangkep itu bukan satu ini aja. Banyak yang lain. Cuman karena ini viral jadi menarik perhatian. Dan ini juga viralnya karena apa? Karena Harun Masiku ini orang penting sekali. Dan juga ini tadi dikatakan sebagai pembuka kotak Pandora. Otomatis pasti dilindungi oleh orang yang kuat. Teori ya gampang saja mengatakan gitu. Dan di dalam pembunuhan seseorang itu ya. Itu memang ada kasus yang memang sulit sekali dicari ya. Walaupun orangnya udah jelas seperti dulu kita membunuh Imam Samudera. Orangnya jelas ada gitu tapi baru beberapa tahun kemudian baru ketangkep dengan suatu penyakapan. Nah sama juga dengan ini. Harun Masiku saya pikir ya bukan seorang yang sedikit detektif ya. Dia bisa menghilangkan diri itu. Saya kira bukan yang itu ya. Mungkin di sini hanya karena kesungguhan untuk mencari itu aja yang masih belum memuncak ya. Karena belum didesak-desak oleh masyarakat. Sehingga itu nggak ketemu-ketemu gitu. Sementara saya hanya bisa berkomentar gitu. Kira-kira begitu kalau berpikiran saya. Marianto ini kan Divisi Hub Interpoli punya datanya. Tahu pelokasinya. Perintasan negara mana yang kemudian kembali lagi kemana. Kalau tahu mereka punya memenangkan untuk menangkap. Kenapa tidak bergerak untuk menangkap duluan? Nah itu kan taunya kan kapan dia keluar kemudian dia masuk. Ketawanya dia ketika masuk itu kan dari CCTV kan. Dari Hub Interpoli itu bukan seperti reserse. Sehingga bisa melacak kembali mau kemana. Pasti itu informasi ini disampaikan kepada reserse. Ataupun pemburu lainnya yang di lapangan. Reserse di lapangan ya. Dan disampaikan juga kepada KPK. Pasti saat itu. Nggak mungkin ada data kayak itu terbiarkan. Nah kalau kemudian nggak bisa ketangkap itu ya bukan kelirunya Hub Inter itu. Memang dia bukan tugasnya untuk mencari itu. Tapi dia hanya mengamati perlintasan. Itu tadi kan dikatakan kan dia hanya berdasarkan perlintasan yang terditek oleh dia. Sehingga perkiraan ada di sini. Siapa tahu itu Harun keluar tapi pakai jalan tikus. Tisa juga kan. Kalau kita itu banyak sekali juga kemungkinan-kemungkinan untuk itu. Jadi kira-kira seperti itu polisi daripada perburuan ini. Tapi beginilah ada kata-kata ketawan melintas antar batas negara Indonesia. Ini pertanyaannya ketawan. Disitu kan ada imigrasi. Sebelum kita masuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Kita harus cap paspor dulu. Atau kalau nggak sekarang udah ada automatic gate di sana. Nah yang seperti itu tidak ketawankah? Terus kalau misalkan juga terbang melalui pesawat. Dengan menggunakan pesawat. Juga kita kan ada booking tiket pesawat dulu. Disitu kan juga harus ada data diri yang kita masukkan. Harus masukin nomor paspor segala macam. Nah itu kan artinya kalau memang kita mendapatkan informasi tersebut. Tentunya lebih mudah dong bagi kita. Dan kita ada media itu tampaknya. Pak Arianto. Iya. Kalau terdeteksi dengan suatu alat yang bisa direkod. Itu mudah melacaknya. Tetapi kalau saya sih tidak percaya penuhnya dengan sistem kita itu. Apakah itu betul-betul semua itu bisa tersaring dengan baik? Pasti-pasti. Pasti ada juga yang bisa tertembus gitu. Makanya itu sekarang keberadaan Aril Mas Siku itu sekarang menurut Hubinder. Tadi kan berdasarkan daripada rekod yang dia terima kan itu tanggal. Pak itu tadi Menteri Pelukam. Ya sebetulnya Memen Puham pun juga begitu. Karena hanya semua berdasarkan daripada rekod-rekod yang dia ketahui saja. Tapi jejak-jejak yang tidak dia ketahui itu yang belum di dapat. Kalau saran saya ya ini kan Aril Mas Siku kan mukanya jelas. Sehingga apabila masyarakat itu mempunyai berkontribusi untuk dibantu nangkep. Itu akan lebih bagus. Pasti akan masih cepat ketangkepnya dia. Jadi jangan cuma menilai bahwa ini kerjanya bobrok. Gak bisa ini, gak bisa ini. Ini pasti dibekengi sama orang yang pasti kuat. Karena begini-begini. Mendukung kayak gitu. Itu kan cuma menebar aja ke curigaan. Tetapi tidak membantu untuk bisa segera ketangkepnya orang itu. Akan lebih bagus kalau ini loh. Kita coba cari, kita bantu cari. Ini informasinya ada di sini. Kalau itu gak ditindaklanjuti, barulah bisa ngomong bahwa itu KPK-nya bobrok atau polisi-nya bobrok gitu. Tapi selama tidak ada data valid bahwa itu memang betul-betul. Karena kesengajaan tidak ditangkap itu saya kira tidak baik. Kalau kita hanya mengujat atau menohok aparat. Tapi tidak membantu bagaimana bisa tercapainya ketangkapnya orang ini. Oke.